Kue Kering Menjelang Hari Raya Idul Fitri, biasanya banyak orang yang menyajikan berbagai aneka kue kering di rumah mereka. Salah satunya yaitu kue kering Choco Chips yang selalu menemani di setiap momen lebaran. Salah satu kue yang sangat populer dunia ini, memiliki cita rasa manis serta rinyah. Tampilan dari kue ini juga sangat menarik, berwarna coklat bulat dengan adanya taburan Choco Chips di atasnya. Nah, bagi kalian yang tertarik dan suka dengan makanan satu ini, tak ada salahnya jika kalian mencoba membuatnya sendiri di rumah. Selain lebih irit, kalian juga akan punya kesibukan membuat kue menjelang hari lebaran. Tak usah berlama-lama laju, yuk simak resep kue kering Coco Chips yang mudah dan anti gagal berikut ini. Bahan-bahan, 100 ger tepung terigu, 30 ger susu bubuk, 70 ger gula halus, 30 ger coklat bubuk, 100 ger margarin, 1 butir kuning telur ayam, Coklat chips, seperlunya. Langkah membuat, 1. Siapkan mangkuk baskom untuk membuat adonan. 2. Campurkan bahan seperti tepung terigu, coklat bubuk, susu bubuk, dan juga gula halus ke dalam mangkuk, kemudian sisihkan. 3. Selanjutnya, kocoklah mentega dengan kuning telur menggunakna mixer, dengan kecepatan sedang. 4. Setelah mentega dan kuning telur tercampur rata, campurkan adonan tersebut dengan bahan-bahan kering yang ada di mangkuk pertama tadi, aduk semua bahan hingga tercampur rata. 5. Panaskan oven terlebih dahulu hingga bersuhu 150 derajat C. 6. Sambil menunggu oven kamu panas oleh si loyang untuk memanggang kue dengan margarin, barulah bentuk kue. 7. Setelah adonan selesai dibuat, ambil secukupnya adonan, lalu bentuk bulat-bulat. Lakukan hal tersebut hingga adonan habis. 8. Kemudian letakkan bola-bola adonan di dalam loyang, dan berilah jarak yang renggang. Selanjutnya, pipihkan adonan bulat tersebut dengan garpu secara perlahan, kemudian beri taburan coklat chips di atasnya. 9. Setelah selesai membentuk adonan kue kering, panggang kue ke dalam oven yang sudah panas kurang lebih 30 menitan. 10. Apabila masih ragu kue sudah matang atau belum, kalian dapat mengetesnya dengan coba menusuknya dengan tusuk gigi. 10. Setelah kue benar-benar matang, angkat kue kering coklat chips, dan biarkan agak dingin terlebih dahulu. Barulah kue siap dihidangkan dan disimpan dalam toples agar tahan lama. Nah, itulah resep cara membuat kue kering coklat chips yang lezat dan renyah banget pastinya. Ternyata sangat mudah kan? Semoga ulasan di atas bermanfaat dan selamat berkreasi. Semoga berjalan.